Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aditya di Sahabat Manuk Channel Di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang Sogon Yaitu bagaimana supaya Sogon kita mau ngelepar Baik peliharaan lama maupun baru dapat Nah disini saya sudah menyiapkan beberapa cara supaya Sogon kita mau ngelepar Nah teman-teman, sebelum saya lanjut ke pembahasannya Seperti biasa, saya mengatakan untuk teman-teman untuk mengklik tombol subscribe Di like, di share, dan di komen, dan hidupkan juga notif loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya teman-teman Nah, saya sarankan untuk menonton video ini teman-teman harus sampai selesai Supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita teman-teman Songgon mempunyai dua tipe Yang pertama, tipe ngelepar Dan yang kedua, tipe ngales atau nembak Ini yang saya paham atau yang saya tahu ya teman-teman Kalau ada kesalahan mau dikoreksi teman-teman ya Nah, sesuai judul Bagaimana sih cara supaya Sogon kita itu cepat ngelepar Baik ombyokan, bila ombyokan maupun dari pikatan atau sebagainya lah Nah, kalau cara saya supaya Sogon kita itu mau ngelepar Yang pertama, saya main di racikan teman-teman Racikan ini terserah, kita mau beli yang sudah jadi maupun kita ngeracik sendiri Kalau saya mengeracik sendiri yaitu menggunakan marjan, kuning telur, dan susu teman-teman Nah, kok melihatnya atau faktor yang pertama sih dari racikan Ya ya, karena ketika racikan kita itu manisnya itu oper Atau terlalu manis lah, istilahnya burung berahinya akan naik teman-teman Burung kolibri atau burung solontong berahinya akan naik Nah, disinilah biasanya burung kolibri ngelepar teman-teman Menemukan performa yang terbaiknya yaitu ngelepar teman-teman Nah, ketika berahinya naik, otomatis burung kolibri ini akan gacor dan ngelepar Dan bisa juga meluarkan pangkat di seburung kolibri atau burung solontongnya teman-teman Nah, ini takarannya bagaimana sih? Yang penting pakannya itu manis teman-teman ya Yang penting pakannya manis dan bisa reaksinya itu tergantung dari seburungnya sih Ada yang satu minggu, ada yang tiga hari, empat hari Reaksinya sudah terlihat, yaitu langsung lapar teman-teman Nah, untuk yang kedua, biasanya saya melakukan terapi sauna Mungkin teman-teman sudah gak asing lah dengan namanya terapi sauna Yaitu menggunakan burung kering dan kerodong kering Nah, tujuannya apa sih? Burung kering dan kerodong ini adalah tujuannya bisa menaikkan berahisi solontong Nah, ini adalah cara yang paling efektif menurut saya Selain menggunakan nestar, yaitu kita menggunakan terapi sauna Dan dalam satu minggu, biasanya saya melakukan terapi sauna itu sebanyak dua kali teman-teman Di hari satu dan minggu Nah, dengan durasi kurang lebih satu jam dalam melakukan terapi sauna Nah, terus selanjutnya Untuk menaikkan berahisi atau supaya cepat melepar Saya sarankan burung solontong, teman-teman Itu doyan dengan IF, teman-teman Secara piding, itu terserah Secara puninya mau ulat tongkong, ulat kandang, ulat balap Atau laba-laba atau kroto Yang penting burung itu doyan IF Nah, dengan burung doyan IF Ini akan gampang sekali menengkerak birahinya Dan akan gampang sekali Si burung solontong kita itu Ngelepar, teman-teman Nah, untuk pemberian IF Sebaiknya diberikan setiap hari Itu paling bagus, teman-teman Untuk pemberian IF Sebaiknya diberikan setiap hari Itu paling bagus Oke, teman-teman Jadi, itu adalah pembahasan bagaimana sih Cara supaya sukun kita itu mau ngelepar Yaitu dengan kita menaikkan birahinya Bisa dengan cara menambah kadar manis Merakukan terapi sauna Dan memberikan ekstra puding, teman-teman Sungguh, video ini beranfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk di-subscribe channel ini Teman-teman